Hai leh ujiannya gede lagi ya iwi Masya Allah nguk teka pengajian di si iya diomong sampai jamaah ujiannya mau ketorongnya orang payung acara urung mulai kawis teka ngapa tujuannya raja lo mangan panitia ini jung di lo ngomong-ngomong urung mulai kawis teka paling komah ramangan nih ujiannya ramasa jaga no berkat jaga no panitia kondisi iya dilokno toko karyo dilokno kiyai jual mahal peh lari sesenengannya telat senengannya telat ini mengaku dirasani ngono engkau ngaji serius ya dilokno ngajiran yang guyone metenteng kaya ujian apa jeblos engkau ngaji kokean guyon ya dilokno wiki ayo kodagilan ngaji cengenge sanay lu jajal tok iya jajal ngaji suwil dilokno ngaji matokno wangkono penak lunggu karek ngeceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa aladhi an'am alayna wa hadah wa salatu wa salamu ala nabi al-mustafa sayyidina wa awlala muhammadin al-mustafa wa al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sudiqi wal wafa umma baadih umma analla jila poro kiyai poro punyai poro sesebuh cedaya engkau kita ta'limi kita suwni duiggling kita suwni banyak bu portoh pejabat pemerintah baik sibil TNI maupun polri Dalam semua tingkatan bersama cacarannya Lingkang kita hormati Tamir Masjid, Panitia, Pembangunan Masjid, Remaja Remaja Masjid Panitia dibantu tim keamanan Dari Linmas, dari sahabat-sahabat Banser Lingkang kita tersenani Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik Dari Jumat, cabada yang ngawas, kalau mau mugi-mugi Estu-estu ngasilakan ilmu yang kemanfaat dan barokah Tulon dari urun, nambai keterangan Nyewon waktalipun, lima las menit mawon Monggo mawas suratul fatihah Niat tawasul datang Rasulullah Muhammad S.A.W Bagi keluarga dan sahabat-sahabat pun Datang para nabi, para rasul, setianipun Datang para tabi'ahin, tabi'ahin, tabi'ahin Salafus solehin, para awliya, para ulama Kiyai-kiyai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita Engkang nasab, lansanat, ilmunipun, sambung dugi kita Kanti harapan Mungkin-mungkin kita dosa ilmu Engkang masalahah, manfaah, dan barokah Mungkin-mungkin kita bina ringan, kekuatan, sadar, namalakan Sekaligus tabarukan, lantungo Kanti suratul fatihah, mungkin-mungkin Situya engkang ikhlas, beri khormat majelis taluniki Ngantos rampung, pari porno mange Hajat-hajat kesainan ipun dunyo akhirat Dipun hijabai dini kusti Allah Engkang nambih sakit, nopong mawan penyakitnya Mungkin-mungkin kita bina ringan, sehat Engkang nambih resah, gelisah, susah Mungkin-mungkin kita bina ringan, bunga Engkang nambih tangelan, kita bina ringan, gampang Engkang nambih kepepet, muka-muka Kita bina ringan, kelonggaran Kita bina ruwet serat, kita bina ringan, lancar Engkang nambih patu, tukaran, kegeran Engkang nengkaltipun paringi kerukunan Engkang nambih gada hutang Engkang nengkaltipun paringi sageng lunasi Semora amin, utangnya orang lunas-lunas Muka-muka utangnya kita lunas Semamini kebanteran, utangnya tambah Muka-muka sedoyo, ina ringan, selamat, mulia, bahagian dunia akhirat Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitonirrojili Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Iyakan ambudu wa iyakan astahin Iyidina surat al-musta'in Surat al-lamin Anamta alayhim Gairil mawturi alayhim Walaftul al-lain Rabbil firli wa liwalidayya walilmuminina Amin ya rabbil alamin Insyaallah panjangan setoyo termasuk tiang-tiang ingkang Dipilih di negositi Allah Amin Panjangan termasuk tiang-tiang ingkang Nampi undangan ikan Rasulullah Amin Bengi-bengi, kok geleng teko Ngumpul, makanya majelis sholawat Majelis tikir, majelis dungu, majelis ilmu Ini kumpulan gampang Nyatanya orang kabih huang iso Saya mau main jidil, kadang orang teko Gila bang jih? Karin jangka, tok nggon Orang tekan kene wongi Saiki wongi, telon Merkwa boten dipilih gusti Boten diundangkan jeng Nah, wos tekan kene Balik mulih mana? Tuku balon tok Lora gampang loh Bengi-bengi kok geleng Rawuh Lungguh, tawajuh, bersimpuh Duduk, ngelimprok, ngelumpuk Dati situ Sikileh ditekuk Dingkluk, karo sentak-sentuk Mergo Kusuk Gek sesek-sesekan, uyel-uyelan Mambu kelek kecut Keringet selemut-selemut Campur entut Ini boten gampang Ini orang dipilih, karo gusti Ini orang diundang, karo ganjeng Wah, muslih ala muhammad Nah, sing sing ngumpul Nau kene Sampai Acara rampung ko Mugoh-mugoh niyati bener Liratau ngerti drone Itu udah gak kabur Sing dangat Katanya kangen nama aku Akunya udah dateng dicuekin Dilanjut, betul kan? Kalau minta dilanjut Ngaji saya tergantung Sikapin jenengan Lain jenengan tertib Hidmah Merhatek nih Insyaallah ngajiku suwe Tapi lain jenengan Ngumek dewe-dwe Apa manih loyo ngantuk Wopo ngomongi wong ngantuk Diluk mawan Gak nang didongani Gak nang mulai Halo Halo Mugoh-mugoh niyati bener Sikapin bener Soalnya seng-seng lumpuk Ngantai ini Noki ini Ada seng orang bener Ngomong-ngomong dewe Sakancane Kudung kembang-kembang Ada sengdolanan HP Soalnya bar moto aku Di zoom Terus dikustatus Padahal didahuhakan Fa'innama yukjarufihi arba'adun Di majelis semacam ini Yang dapat hasil positif Yang dapat pahala Hanya empat orang Selain empat orang ini Zong Rantuk popo Sopo wong papatku Satu Al-Mu'enlimu Wong sing mulang Sing mimpin Sing bimbing Dia ini Mesti untuk Abahansa Untuk Cibratane Untuk kerry yang mengumuman koret-koretane Sopo ngomong salahnya telat Balik nih Tanteng salon disana Ini kewis melayu-melayu Gupo-gupo Dikawal Patwali Langsung monggah Yakin aku Kimeng yura mampir karaoke Langsung Rene Sik diloloknya telat Loro Sing tok ganjaran Sopo Wal-Mu'enlimu Sing niate ngaji tenanan Bukan hanya sekedar pengen jumpa Dengan makhluk yang bernama Anwar Zahid Temu kangen Kelepas kerinduan Tapi niate ngaji tenanan Telu Wal-Mustamiau Wong sing rungok no tenanan Orang ngomong diwe Orang rame diwe Tapi ngerungok ni tenanan Papat Wal-Mu'hib Bulabum Wong sing seneng Seneng tok ten majelisnya teniki Waisen tok ganjaran Alhamdul Nang ganjaran ni gede Sa'itun fi majelis sila ilmi Khairun Min al-firokaatin Sampaya nokia ni sak jam Wi luwe bagus Ganjaran ni luwe okeh Timbang sholat sunah Sewu rokaat Sopo kuat Sholat sunah Sewu rokaat Kiayi kopiak hijau ini Teraku wat Kopiak idur Sak salong Punya kesen Nanti kok pengen aku Aku nganggung ini Dan ni lucu ni Ya pancene Dwe ciri khas Dewi dewi Loko kuat Sholat sunah Sewu rokaat Rangiro kuat Aku waning arani Soalnya Aku yuk unu Lu sampe yang cukup Sak jam ten meriki Kodokaru sholat sunah Sewu rokaat Lene rongjam Yorong sewu rokaat Iki mang sampe Nus patang jam Nusin limang jam Nusin sepuluh Sewu rokaat Masya Allah Ganjaran ni Mulai jam lima Mulai jam lima Nukene Si ngongkon sobok Nung acarane Barisako jam lima tekong Oh kamu pengen bisa duduk di depan Biar bisa deket sama aku I love you Allahumma silih ala muhammad Wa afdalu Min ayadati alfi maridin Lebih utama daripada Menilii Menilii Masya Allahumma silih ala muhammad Lene seng istighfar Jaluk nung apura Malaikat Mesti dituruti Ambil khusus Allahumma silih ala muhammad Lene nilii Lene nilii Lene nilii Lene sama nukene lima jam Gaya wis wong lima ngewu Senggo tilii Pada karun nilii Rumah sakit Sa jawa timur Wa afdalu Konggu yu diomongi Min ziaroti alfi syahidin Lebih utama daripada Ziaroh kemakam Seribu orang mati syahid Orang menterimoh ziaroh Wali songo Wali syewu Misak jam Lene sama nyes lima jam Berarti saman podokaru ziaroh Wali lima ngewu Mangkanele enek pengajian Kau orang mangkati Wong oon Dalan seng paling gampang Gom lebus wargoi serga pengaji Man salaka torikon Yel temi sufihi ilman Sahalallahu lahu torikon ilal jannah Siapa yang menempuh berjalanan Menuju ke suatu tempat Untuk menuntut ilmu Budal ngaji Mongkau digampangke Dalan tumuju suargo Alhamdu Alhamdu Semakin rajin ngaji Semakin gampang Dalan tumuju Dateng suargo Gih sampeyan Dijak solawatan Dijak likir Nuntun lesan sampeyan Supoyo dadi bener Soalnya ngeten Yang keluar dari lesan kita Itu yang ada nilainya Ada harganya Ya cuma kalimah-kalimah Ngajak koran Salawat Dikir istighfar Tasbih Tahmid Istighfar Takbir Tahlil Ngomong sing bungah Ngomong sing api Ngomong sing manfaat Ngomong sing diperlokno Selain kuih Orang no manfaatnya Sing metu teko lesanye menungsa Malah nambah itu Tentu Halo Kok pada bengong Sing metu teko cangkemmu Astagfirullahaladzim Sepurani Ong jenegoro kasar cangkem Lekor kauman gini kan alus cocok Jadi Sing metu teko lesanye Sampai yang Lianek kalimah Toibah Rane gunani Contoh Contoh Sing metu teko lesanye menungsa Al ileru Aya aku teko Dijawab Ilere menungsa Karo ilere walet Larang di Ilere walet 1 Kilo 30 juta Ilere wong kauman Payun Sakai Lekor Umpok mo Ilere menungsa Kuih Payu Astu Kiyai-kiyai Ini Kampun Sugih-sugih Kabih Lah Santri-santri Nek Turu Ilere Diwadai Ember Senginggu Kayak Untuk 10 kilo Rang Hatus Juta Pendapatan Dari Ilere Santri lene saulang walau ngatus juta eh 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 Aba Hanza rawsah ceramah tekan ngendi-ngendi cukup nadai lere santri mana ini gara-gara ngusung-ngusung ngombe akurat 3dk sing matutuk oleh sana menungsoneh al idu idune menungso karo idune tawon larang idune idune tawon kui madu saliter di sorong juta limang juta sing asli murni idumu salandelek iso dati perkoro sama norang ngerti pas ngadir no pikir dalan ada orang liwat terus sama ngidu kayak ngidu gede terus kena wajah do woki urusane gara-gara salam delek idu iso musuhan tekan anak kutu bu 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 sementuh kolesan sampean menggunjing rumpi ngerasani ya orang no gunane malah nambah hidu ni ngonten boten wong sing hobi ngerasani kurang banter wanten boten sing hobi ngerasani wong itu kok ranang tau edo ya aku ngerti wong nganggu kudung kembang-kembang gua rasa semangat kok sampean undat-undat adu-adu tumbak cucuan omongan kini dikawarono omongan kono dikawarini omongan kini dikawarono omongan kono dikawarini omongan kini dikawarono omongan kono dikawarini woyorano gunane malah nambah hidup pokoknya selain kalimah-kalimah taibah ngocok koran salawat zikir istighfar tasbih tahmid takbir tahlil ngomong sing dibutuhnu ngomong sing nyenangni ngomong sing manfaati wiraun sing men apa raunok 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 rano 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 regane rano gunane bukti nih bukti nih ilyre menung sok kalah karo ilyre idune menung sok kalah karo idune woy sing metu tekan duur apa mene sing metu teko kenal pot ada yang ngomong kenal poti apa gue ingin roh munggaw meledihnya tak sudah yang metu tuka kenal poti menungso gue selarang yang metu tuka kenal poti sapi dari kenal potnya sapi keluar atletongmu misalnya itu teletongi payu bisa diolah jadi gas teletongmu payu porah yang keluar dari kenal pot manusia itu kalah dengan yang keluar dari kenal potnya pitik dari kenal potnya pitik keluar endok kena digodok, kena digoreng, digadar kena digoroti, kena kecampuran ngombe jamu gak dikeawak sehat, giat, kuat, semangat ayo jajal, bapak-bapak, wengkawuman saman ngombe jamu, campuran ngombe dukmu mulai yuk lesan kita ditata keberadaan masjid sebagai laboratorium rohani untuk membangun iman dan menguatkan ketakwaan dua hal ini paling utama bagi kehidupan manusia pertama, iman adalah fondasi utama kehidupan kan si nabi muhammad s.a.w. berjuang telulas tahun tengenem mekah itu misi utama membangun iman, menguatkan akidah, meluruskan keyakinan karena iman adalah fondasi utama kehidupan bagaimana jadinya hidup manusia ditentukan oleh bagaimana kualitas keimanannya ibarat bangunan imaniku fondasi sehingga kualitas keimanannya yang tergantung fondasi sehingga fondasi kuat bangunannya hebat sehingga fondasi lemah bangunannya goyah sehingga fondasi rapuh bangunannya runtuh itu anggil, itu anggil itu anggil anggil, itu ketujuh, itu anggil sampai yang rumah ini kamu lakukan kamu lakukan sehingga fondasi kuat bangunannya hebat sehingga fondasi lemah bangunannya goyah sehingga fondasi rapuh bangunannya runtuh sehingga fondasi merek bangunannya nguling sehingga fondasi gembuk bangunannya abruk itu anggil mikirnya suwe ingin murah ya bujumu kan ceramah ngelarang murah ya karena kualitas loh uribe menungsongi tergantung imane ne imane kuat uribe hebat ne imane lemah uribe goyah ne imane ngelokro uribe loyo ne imane meluntir uribe kentir ne imane pretel uribe endel kaya uribe mu padahal iman itu sifatnya abstrak understand wistosaman rangerti ya wistnya otseng banter yes ngono lo tabel ini iman itu sifatnya abstrak understand nah ngono kok nai saman semangat ngajiku rontok suwe kok bagi-bagi sarung ya rontok ake ini apa ini apa ini moh racap mangga balik sing liane tak terima ne sarungnya racap mangga rata terima oke itu merusak suasana gak boleh bawa merek lain gawain diwe ini sarungnya sing ini tak terima Allah mahasili Allah muhammad ya balik nih abstrak itu arti ne yes hehehe 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 berlaku ketapa mancing uang udah dibento hehehe hehehe abstrak ini ono ni ngoraketok ada tapi gak kelihatan contohnya kayak apa entut hehehe 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 bisa karekmu cinta 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 itu ada tapi kan gak kelihatan bagaimana bentuknya seperti apa warnanya kayak apa modelnya gak kelihatan tapi ada kok tau kalau ada ya dari gejala yang ditimbulkan setiap engkau berjumpa dengan aku jantungmu berdegup kencang dadamu berdebar-debar ada semangat yang membara ada spirit yang menyala itu tandanya di jiwamu tertanam rasa cinta itu tandanya cinta ibu 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 lagi jalan kok ibu ngeliat di tepi jalan ada foto aku di baliho di banner ngertek nono kuih nono duduk calek engkau nangguh coblos terus begitu melihat foto aku ibu langsung penasaran ini acaranya dimana kapan aku harus datang itu berarti di dadamu ada rasa cinta GR mau tunggu nikit jam limo ayo bok iman juga begitu bisa dibuktikan dari gejala yang ditimbulkan apa ya amal-amal kebaikan semangat ngelakoni amal kebaikan itu tanda ada iman semangat bijak ibadah ku tandanya ono iman semangat ini contoh yang gampang ibu bapak adik-adik dijawab yang banter percaya mboten neke lampu 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 niki wanten setrumi setrumi ketok nopo mboten mau kurang banter tak boleh nih percaya mboten neke lampu lampu niki wanten setrumi segera percaya monggo kable di udari terus didilat setrumi ketok nopo mboten ya amal kok ngerti nek ono setrumi nah karena ada tandanya apa tanda nek nek lampu ku yano setrumi lampu nek seh banter lampu nek makan penggi dengaran makan apa muruk warno ya wis menoutro inm jepang nніde toh lampu nek muruk ayo wis muruk disini kamu nom 지 depan merke Piet ن conta narco nopo merke zehn lampu udah karo mixing tasek kelihki mergono setrume meh meh muroh 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 leneh meh muroh lambe kukobong ayu oon muroh muroh moh baleni angrurung bener sampai subuh yang ini terus mergono setrum lampu muroh mergono setrum muroh mih mergono setrum kipas angin munyer weh mergono iman diperintah ibadah mangkat ono setrum meh tapan kurung wagan Allahuakbar Allahuakbar weh nek pancen ono imane mangkat mergono setrum meh iman mungu isu egrumu assalatu wassalamu alaih mungu isu egrumu 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 isu egrumu mungu isu egrumu mungu isu egrumu ya Ya Nabi nah itu berarti orang setrum eh woi senyetrum lesang karo hati nih orang katana kudung kembang-kembang mergono setrum kipas angin muter samankin leono setrume masalah diuncali tasbek tanda Stef motor warn insult was yes 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 Mysterious hai h berarti lampu berarti lampu berarti 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 ngaku iman krumuh assolatu khairum minan naum korang mengangkatnya masjid malah melungker berarti ayo wongkauman nek tepak krumah dan subuh akeh disin mengangkat no masjid karo sing saya melungker berarti wongkauman sing nyetrun karo sing konslet akeh sing para konslet-konslet sekalian saiki ono lampu konslet wene kene di dandani nek kene ledi dandani korak kene berarti diapa no buah saya kene wongkauman kok konslet wene kene di dandani lengin ikan dalam rangkaan konslet-konslet sing dong-song dong-song gaya di dandani korak kene berarti diapa no juga menerokok tadi nerokok isu isi ne wongkonslet konslet Allah musul yang Allah Muhammad nah iman kene us ketoto terdorong dan tergerak untuk melakukan amal-amal kebaikan nah padahal iman ikut tingkat-tingkatan bapak ibu para jamaah ada iman yang yajidu walayangkusu iman yang selalu bertambah gak pernah berkurang iman yang makin kuat makin kuat iman yang makin top tambah joss tambah hebat tambah bersyak pake topo nge sone rapen nao gue mau gak pertengtengan masing dati vokalnya 6 menung sone atosik kaya watu buat dikai gembok-gembok saite no tambah ekosidik karorondok empuk no lo bro soniki atosik polin efeknya rauh nuk belas efeknya deh ngeraneng efek dikai epek-epek no operator cobi diparingi efek dikit-dikit biar gak terlalu atos Halo aku ke ngecek eh anjonewes konslet anjone Rizky mobil ira kuatnya wason sing larang eh anjonewes konsore Rizky mobil ira kuatnya eh anjonewes konsore atos eh anjonewes konsore atos eh anjonewes konsore rizky mobil ira kuatnya mau tenate kendu mau tenate lemah makin kuat makin hebat makin dahsyat kenapa? sebabnya poro nabi poro rasul nih ku hidupnya ditempa oleh Allah dengan tarbiah yang luar biasa tidak ada seorang nabi pun yang hidupnya dimanja oleh Allah semua diberikan ujian, cobaan, penderitaan yang luar biasa di fitnah dihujat kaumnya di jelek-jelekin bahkan dikatakan gila rotoh dimusui oleh kaumnya coba nabi ibrahim dibakar hidup-hidup sama kaumnya dibakar urip-uripan kalau kaumnya dakwah diantong miwatu sedoyang nabi ngoten nabi ayub dikei loro telu likur tahun luka mengangan di sekujur tubuhnya borok sak mangkok-mangkok ada ulere set gedene sak mik-mik gini kloket 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 Lua ketika berkeliling nabi ikh di ceti kloket 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 di balek ini ihh penolul di kurtaun lho semua nabi diberikan ujian cobaan penderitaan yang luar biasa tapi enggak ada nabi yang putus asa orang-orang nabi kok mutung enggak ada dalam sejarah nabi mengajukan pensiun dini alah timbangani coba nih koyong ini was rakwat peraira dati nabi rapaten orang enak cobaan luar biasa lauk saiki lo dati ustad lagi dikritik karo masyarakat cici monewis mutung jadi pengurus masjid dikritik jamaah mutung ya weh seragati pengurus masjid rapaten mponpon kono masjid pengurus cemen enten apa mboden wong enak koko wong enggak nganggu kalungan teplek ya Allah Allah mohammed jadi cobanya korona biniku luar biasa tapi tetep kuat Kenapa karena yang yang dipandang bukan deritanya tapi yang dipandang adalah yang memberikan derita yaitu Allah subhanahu wata'ala mencoba nih luar biasa mencoba paling gede nih coba nih nabi asyadun nasibalaan al-ambiyah manusia yang ujiannya paling berat adalah para nabi sumal amsal fal amsal kemudian para awliya wali-wali ini ku coba nih luar biasa maten-maten para ulama ulama ini ku coba nih gede rumah kamu jadi kiai coba ini orang gede mana tuh gede ram kadang ceramah wismoyo peteng-tengan suwile ceramah menuku hasilnya yuk Siti oka pikiran mojo kok biye hasilnya Siti ini maksudnya jama asing fahami lu ngomong Siti lah rumah samu hasilnya Siti ini hasil lobo amplop Allah Allah wala kuwajah illa wila sorry ye kalau bicara pengajian jangan bahas amplop sorry ye dipikir kiai kiai ngaji ini boleh amplop halo halo gua pikir kiai kiai materialis kayak gini gua pikir kiai ini karo duen terus mohon ngkulon iku nih angsa lampop tak gua isinya tak keno anak yatim piatu soalnya bujuku yatim piatu ujiannya gede lagi ya iwi Masya Allah ngkotok pengajian DCI diomong sampe jamaah mungkiai upo petorongnya rapayu acara urung mulai kawis teko ngopo tujuannya raja lo mangan panitia ujiannya ramasa jaga no berkat dan jaga no panitia kondisinya dilokno toko karyo dilokno kiai jual mahal kelari sesenengannya telat senengannya telat ini mengaku dirasani ngono engkau ngaji serius yudilokno ngajiran yang guyone metenteng kaya ujian apa jeblos engkau ngaji kok yang guyon yudilokno wiki diundang tenang-tenang ngaji dilok kaya pitenlek ceret ngonantrinis sui bayar larang ini bagian dari ujiannya kiai ngene kiwayah politik ono kiai ikut dukung salah satu capres cawapres yudilokno kiai yu melok politik kiai yu pau ngomeneng ayo ramelong dukung dukung yudilokno kiai kaya yura teges serandwi sikap nih bukon piye makannya kurang gagas lene kulon iki nuruti gak teno dilokno wong mungkin hari ini anda tidak lagi mendengar suara abah anjah lene nuruti kritikane wong nuruti dilokno wong kit bian kalo dilokni wong dikritiki wong pulang mendobrak metode ceramah dan dakwah pakai madhab al-ngawuriya lene nuruti ramah ikut nopak kemih serius gini 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 anwar jahit muncul ngawurnya ceramah wih yang ngerti kerakaru-karuan ngobong anwar jahit pengajiannya cengengesan tok ngomongi kasar ngilok ngilokni wong kit bian aku sedih laklokni wong ini bahasa aku tuh kit bian wong yang luas yang garangan yang codot yang bekecil ini gaya aku kit bian lene aku lene nuruti dikritikane wong ya preis itu wong aku tuh prinsip EGB emang gue pikirin selama aku yakin baik dan benar jalan terus aku akan menjawab dengan prestasi aku datang gagas nih nyatanya mulai 2007 sampai sekarang tetap eksis bertahan di tengah ketatnya persaingan buktinya tiktok Abah Hanza tetap FGB aku enggak sombong kenyataannya emang iya aku awalnya ngundang bocah jilik-jilik mungah panggung tak ada interaksi tak tekoi tak gali bakatnya tak pakai hadiah sarung cowok nah kalau pakai duit pusing ngilor nih wakil sakin nyatanya KBKB ya tiru ini mau rawani tiru merguan yang aku halo 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 orang usang gagas yang penting kita yakin ini bener nih Ate ditotosnya ngapi es wes raurun cerewet leh wong suge icobaneo dunyo hartamu menyelamatkan atau mencelakakanmu wahai orang-orang yang berduit lu karena hartamu itu kayak tongkatnya Nabi Musa tongkatnya Nabi Musa satu ketika bisa menjadi jembatan dibukulkan ke laut merah cedet membentang jembatan luas terhampar menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'un dan bala tentaranya tapi tongkatnya Nabi Musa satu ketika juga bisa berubah menjadi ular besar menjadi ular raksasa ketika lawan tanding dengan tukang-tukang sihirnya Raja Fir'un tambang-tabang tampar-tabang dilempar ke lapangan jadi ular jadi alun-alun penuh dengan ular tongkatnya Nabi Musa dilempar jadi ular besar ular raksasa yang berkeloket-keloket menyaplok membadok maka hartamu juga seperti itu Wahai orang-orang berduit duitmu hartamu bisa menjadi jembatan yang membentang terhampar luas menyelamatkanmu menuju syurga Allah subhanahuwata'ala kalau benda sarufanya benar kalau duitmu hartamu ditasarufkan dengan benar ada tetangga yang fakir miskin dibantu ada anak-anak yatim kamu peduli ya Allah ini bocah orang duit bapak orang duit ibu bocah ini butuh belajar bocah ini butuh sekolah butuh ngaji nggak ada yang menanggung biayanya kamu punya kepedulian ditanggung itu biaya hidupnya anak yatim itu bener namanya penggunaan hartamu ada masjid dibangun wong duit duit wong Rizky mobil donatur terbesar di masjid lene Rizky mobil nyumbang masjid pedukaru wong larat-melarat ngelenggung itu ngelenggung itu ngelenggung itu ngelenggung lio ngakus biasa ngelenggung sugek tapi kalau punya kepedulian sosial yang tinggi muka-muka tambah laris muka-muka tambah barokah karena memang manfaat untuk umat manfaat untuk masyarakat halo 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 itu kalau pentasarufan artanya bener hartamu bisa menjadi jembatan yang membentang di atas neraka menyelamatkanmu menuju ke surga tapi kalau pentasarufannya salah ngelenggung di situ ada masjid dibangun ke mbi hidup kadang nyumbang semen setengah sakit kalau di umumnya pas khutbah wong-wong ini apa gaya? wongnya kekok? wong! lunggu ini ngisur tanjur panggung? wong! ngangkut celong atau sarung? wong! bajunya dengan peda atau panjang? wong! kopi air putih atau haren? wong! di lingkungannya ada anak yatim keleran nggak punya bapak nggak punya ibu ini duitnya oke nggak ada kepedulian sama sekali orang tanggane kangelan gue makan padahal dia berkecukupan bahkan dia berlebih-lebih tapi nggak ada kepedulian sama sekali awas hartamu itu nanti akan menjadi ular raksasa yang akan menyatek-nyatek wistawa kita menengahnya rasa frewel dan menggubet-gubet menggerawuk-gerawuk dirimu lawis orang itu semakin kuat keimananya semakin berat ujiannya semakin besar pula semakin hebat setan yang menggodanya lo setan ini ya bagi tugas ngonoi singgoda kiai yoki ini setan leh leh sing setan singgoda sampean kemengeneh rasa ngaji ngopo budal ngaji ngerungan apa ngeceh rasa ngaji ini ngomahaye ngono tapi leh singgoda kiai iki setan ngomong dan budal ngaji ngoto bui lumayan kalau ngetenit tekanian terjahit ini mau dibisikin ngono lho kok budal tenang singgudah jenderal wiyo jenderalnya setan halo aku paham pora tuh yang dia omongin singgudah wong hebat setan hebat singgudah wong biasa-biasa yuk setan biasa singgudah wong ceketer yuk setan-setan ceketer lah nek singguriku yuk singg seragam ki insyaallah orang digodoh setan soalnya koncone wih ngapa digodoh wong koncone sesama setan dilarang saling menggoda yang kedua imanun la yajidu wa la yankusu iman yang gak pernah bertambah gak pernah pula berkurang panggah gak ada perubahan sama sekali imannya sopukui imanul malaikah imannya malaikat ini ku yora tambah yora berkurang kenapa? karena begini para jamaah indikasi bertambah dan berkurangnya iman itu dari ibadah dan maksiat kalau dipakai ibadah iman bertambah kalau dipakai maksiat iman berkurang sampai yang ngaji ini imannya bertambah sampai yang dambutan imannya berkurang sampai yang sholawatat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyidini walimin iman bertambah tapi lagi kali imannya berkurang iman bertambah no no mbak sama ngerti mora mesti gondola nangan meneng padahal ibu june lo kerja meluat negeri paling gak juga seleceh ngisong iman bertambah wih imanmu berkurang wih 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 enggak malaikat ini ratau nambah amal mulanya imannya ya ratambah soalnya malaikat itu kerjanya monoton malaikat yang ditugasi ruko mulai diciptakan Allah sampai kiamat yamin ruko ibanggawiani yoratau sujud yoratau ngelakon iliani ruko top sampai kiamat orang kesel yoranek malaikat kesel wih tau betul malaikat jibril pijit kok gilen malaikat kok kesel halo malaikat itu amalnya enggak pernah tambah malaikat yang ditugasi sujud itu selawasik penggawiannya yang sujud top penggawian dia mulanya iman orang tambah malaikat yang ditugasi mojo tasbeh bisa unif yang mojo subhanallah murah tomah mm sampai kiamat alhamdulillah yorah iso malaikat yorah tahu nambah amal mulanya iman yorah mau nggak tapi malaikat yorah nggak pernah maksiat maka imannya nggak pernah berkurang halo halo malaikat israel nambah betul-betul malaikat mengkarnakir mengkukurau malaikat orang tahu nakal orang tahu maksiat mulai mani yorah tahu sudah bisa bertambah dan bisa berkurang bertambah karena ibadah berkurang karena maksiat bapak-bapak yang mencet pas khutbah itaqullah itaqullah haqqatu qadeh wala damu dunna illa wa antum muslimun nah wi mani mesti bertambah iman apa manek adek kerumuh inna lillahi wa inna ilaihi raja'un inna ilaihi raja'un contoh bulurah contoh contoh tenang mawon ngomong digawai contoh harap mati orang digawai contoh ya harap mati malah kadang-kadang mati ini disik sing digawai contoh eh nekru ngono pengumuman ngonunggu itu ya Allah rasani ya Allah aku tiarap mati aku tiarap mati kuat iman ini gak jalan ya pas kita bokong gede pelorok ini iman kebanyakan manusia kadang bertambah kadang berkurang kadang naik kadang turun lepas ngajinya ini imannya bertambah kok lepas ngomeli bojo ngonokai bojo lagi tekoy raihnya ditekuk cangkem herung batuk ngelumpuk alih segaduk ngelambini ditarik linci ngonokai teka teka mangan teka teka mangan ratau ngeke duwe mongan mangan mongan mangan ko lelawai raihnya nesu nesu ya tak nge duwe ratenan berdepan duwe kapan sama ngeke duwe aku lo kapan misalnya uang minggu ya sentiknya gane teman masuknya ngerti ini aku yang ditutang duwe tekel wang itu orang kong belon jatuk anak sekolah yang nyaman inang dengan buwekku gane nge tak kubayar tpk yang nge duwekku yang teman itu daging lantang yang menangnya DW itu usaha kayak bilang ku kalengku ditol jarene leus panah narur dibaleknya ditukoni mene kaki nyatani orang ditukoni rumah semua kuning itu kumpulan kalau orang konggung mereka isinya wongkong? imanmu berkurang menunggu ibu maka ketika imanmu mengalami penurunan jangan sampai drastis turunnya diupayakan iman itu harus selalu naik naik dan terus naik 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 para edan-edan sekalian yang sengaja nyanyi iman harus selalu naik jangan sampai drastis turunnya langulah iman ikut di rumah cini melok-melok masya Allah nah terus ya kita bercermin dari kehidupan para nabi dan para rasul ketika mendapatkan mencobaan ujian penderitaan tidak mengurangi nilai keimanannya kita harus seperti itu sehingga iman itu harus selalu dirawat jadi diantara cara merawat iman yang ini diantara cara merawat iman yang ini saman ngaji saman sholawatan diger istighfar ibadah dilakoni sing kompak nah terus mana saya dirungi mari ini bagi-bagi sarung oke siapkan dulu mentalmu siapkan mentalmu terus adik-adik punya bakat apa punya talenta apa punya prestasi apa nanti kalau misalnya bisa pidato atau bisa ceramah adik-adik boleh naik ke panggung atau ada yang sudah hafal Qur'an 15 juz naik ke panggung ya nanti yang bisa ceramah nah sholawatmu balik alamati alamati jelas ngulur joe kauman ayo saki persiapan mungkin ada adik-adik yang sudah hafal 15 juz nanti naik langsung atau bisa ceramah atau bisa pidato kayak kemarin ada yang di ngantru viral itu ayo yang bisa nanti persiapan yang gak bisa werausah ngetik sarung-sarung ngetik muka tak jongkrok nih saya ini abak selektif kakak peseng munggah di KI kenaan maksudnya meh saya saya aku 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 munggah ya meh itu weh aku mencari anak-anak Indonesia yang hebat anak-anak Indonesia yang tangguh kenapa? karena mereka adalah masa depannya Indonesia mereka adalah masa depannya Islam lu munggah awalnya aku yuk dikritik kakak seki ngeceramah meh cengengesan tak waktu nenteng gocengengesan di goca-goca leh aku ngunggah ini wais kelewat sak jam nek urung sak jam murah coba yang komentar seperti itu ya nonton videonya hanya sepenggal-penggal sih potongan sih coba dari awal lihat di Anza Channel jangan lupa subscribe like and comment yang baik-baik Anza Channel halo itu yang di posting disitu anak-anak yang bagus-bagus yang punya talenta yang punya-punya prestasi apa-apa orang yang sekedar cengengesan nah kalau melihat itu orang tua ya Allah munggah-munggah anakku kaya kuih nah itu Pak Anas yang ragna ya Allah tuh sampai anakku kaya kuih ngono jadi ternyata ada ilmu nih dia nyatuh lakna uang tapi aku kurang gagas yang penting aku niat kepingin apa memberikan motivasi spirit semangat kepada anak-anak dan saya juga pengen masyarakat tahu seperti apa keadaan anak-anak kita saat ini yang keempat iman yang selalu berkurang dan tidak pernah bertambah mudah-mudahan kita dihindarkan Allah dari sifat munafik amin ya rabbal terus berikutnya masjid sebagai sarana itihadul ummah sebagai sarana pemersatu umat ini penting kita kembali merekatkan uhuah mempererat persaudaraan apalagi di tengah politik yang mulai memanas namanya saja politik pol polan yang itik-itik sampean mesti keringan mesti pulau suun kanti sangat halo jangan sampai kepentingan lima tahun sekali memporak porandakan kehidupan kita yang setiap hari yang paling bersentuhan dengan sampean yang sering sampean perlukan yang sering membantu sampean ya dulur tonggo konco maka sekali lagi jangan sampai hanya karena beda pilihan caleg beda pilihan capres cawapres memporak porandakan persaudaraan memporak porandakan kehidupan dan kerukunan bertetangga setuju? setuju? pilihan politik boleh berbeda tapi kerukunan persatuan dan persaudaraan wajib tetap dijaga setuju? setuju? berbeda pilihan berbeda pilihan berbeda pilihan yang tandur yang balik yang ngarit yang panggah yang bisa berbeda pilihan dengan gara-gara duit satu sewa beda pilihan nggak pun sampai sampai numpam meloro nganti tekan rumah sakit ayo yang jenguk sampai capres nomor piro yang niliki sampai caleg partai apa? raya dulurmu tonggomu dipikir dipikir terus-terus nesu aku gara-gara duit pilihan dari wangi petentangan dari wangi tukaran woi woi maka masjid simbol persatuan sholat jamaah simbol kerukunan nampak rapati cocok karo imame apa enggak manut nyatane pokoknya wongra rukun nangger gelam sholat jamaah mesti rukun nyatane imame takbir ya melu takbir allahu akbar ya melu allahu akbar masjid terus gergetan nampak imame allahu akbar allahu akbar diri kurang amut akbar aku ya insya allahu akbar beranak nunggu imame itu kan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim amin 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 rusi ho masjid itu simbol persatuan simbol kerukunan dari manapun datangnya dari arah timur dari arah timurnya masjid dari arah baratnya masjid dari arah utaranya masjid dari arah selatanya masjid dari arah pojoknya masjid jadi aku ngomong ini rendah ini kita ini saudara timbulnya persaudaraan itu karena adanya persamaan semakin banyak persamaan semakin kuat ikatan persaudaraan sebaliknya permusuhan timbul karena adanya perbedaan apalagi perbedaan yang dibesar-besarkan maka ayo kita lihat persamaannya jangan memperbesar perbedaannya lebih banyak persamaannya kok maka kita semua yang hadir disini banyak persamaannya sehingga kita adalah saudara setuju ya Allah semangat dong buktinya Tuhannya sama Nabinya sama ayo bareng Tuhannya Nabinya Kitab sucinya Keblatnya Cara sholatnya Cara puasanya Makannya Minumnya Tidurnya Ngisengnya Pertanyaan Sama Sama Tidurnya Bedanya hanya sedikit Maka kalau ada sedikit Perbedaan Jangan dibesar-besarkan Biar Gara-gara Perbedaan Subuh pakai kunut Sama enggak pakai kunut musuhan kan yang beda cuma kunutnya yang lain sama takbirat lihropnya sama, rukonya sama sujudnya sama, iktidalnya sama salamnya sama bedanya cuma kunut kan lebih banyak persamaannya, betul? yang satu Allahu Akbar, satunya juga Allahu Akbar, apa si jina si takbir nganggu, Allahu Akbar si jina nganggu, Allahu Karim orang itu rukonya podonger konggongnya apa si jina rukonya konggong si jina rukonya kayang ini sujudnya pada nyosoknya apa si jina sujudnya nyosok si jina sujudnya gelundung, gelundung terutama si lemung-lemmung ini yora bedanya cuma kunut embo ini usung-usung panganan pokok pokok kalau ada bersamaan berarti saudara, setuju? bahkan sampe yang karokewani loh, sedulur bapak-bapak bapak-bapak ampe kudus si dulur pak kudus makan saman ya makan kudus lobe saman ya ngombe kudus turu saman ya turu kudus rabenat dulur berbelas kasih kepada binatang itu hukumnya wajib kenapa? su dulur menyayangi binatang itu wajib hukumnya mergoboh dulur yang ini kalau masih bantah lene pacen dulur kalau di belah kalau di sembelah kalau di gorok mereka di perintah gusti ya menang perintah gusti Allah mulai ini suh itu lathak bapak kalau nonton medus di kawana masjid harap gue korban itu koi kalau nanti kan harap belah dulur ya tapi mereka sedulur apa-apa nih ini ngorok kudusin alus caranya sing abe gak boleh menyakiti orang sedulur malah maaf maaf banyak orang mendapatkan futuh dari Allah diangkat dati wali berkoro wala skaro kewan jadi kan ngerti ceritanya imam gozali mendapatkan futuh dari Allah gara-gara wala skaro laler imam gozali imam gozali nambah nulis kitab ngangge pen karo tinta tul arat arat tul arat arat tul arat arat bareng arat tul lila kono laler mencelok nenggone tinta ngombe tinta niku rupanya laleriniku ngele nyut 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 imam gozali harap tul lo ditahan mesake lalerin ngelak dito ee kini tak tul ngon dene ngombe ini urung puas dene mabur mergi mergokene tul ku ditahan hinteni sampe ngombe ini warat begitu warat mabur pur imam gozali ngebe tul arat 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 lu nih kulunompa futuh tokoh gusti namanya kitab cili jeninya usfuryah hadis pertama saya dina umar bin khotob nikon embe melakum-melakum kita ono bocah lanang dolanan manoe iya toh bahasanya ene bucah lanang duwe mano manoe di gudulanan lemano gudulanan akhirnya mano ini ngelingpro ngantek ndase ini mengkeret orang iso yang ngelengkel wistowiki menenggawiki manoe mpret bahasa harapnya usfur makanya kitabnya darahnya usfur iya saya dina umar mesakke langsung dicidik ibu jalanan bu le manoe mutatukune mp manoe sengeneng suwiwine manoe mutatukune le dibeli dengan harga mahal oleh saya dina umar mereka saya dina umar belas ini di gudulanan terus kemano ikisi ngelengpro tenang suwi-swi mati tenang manoe ikiku dituku larang dibetok oleh saya dina umar dipakani diombeni didusi seger colke mabur saya dina umar nampok putuh saya dina umar malah seorang pelacur pulang dari majlis pelacuran pelacuran dia kehausan dia mencari air di tengah gurun pasir kemudian dia mendapatkan pohon yang dibawanya ada keloaan disitu ada air dia mau nyiduk air itu tiba-tiba matanya melihat ada seekor asu yang lagi bergejet-gejet ngececeng hampir mati karena mungkin dia udah berhari-hari gak makan gak minum timbul rasa ibad di hati sang pelacur di ciduk air itu diminumkan ke asu tadi akhirnya asunya seger bisa bangkit dan bisa berjalan bersamaan dengan itu Allah menurunkan hidayahnya malaikat sa'langit do istighfar tiba-tiba tiba-tiba jalan ngapur ada pelacur mau lu menurunkan dinas dicat di ahli suarbo ditrim itu gara-gara ngumpini asu apa mana ngumpini aku matur suarbo kucing kucing dikebiok ditutuk dikerangkeng beberapa hari gak dikasih makan sampai mati itu kucing dileponin rokok gara-gara meloro kucing halo halo lene karo kewan naik di kongkon walas apa manek dengan sesama manusia paham ayah adik siapa yang siap naik ke panggung monggo